Valir, berada di tangan Ararqiu, ini dia hero untuk pertama kalinya muncul di MPL Season 4. Nggak butuh loh Nos, butuh Valir aja Akai, digunakan dua signatur hero dari Bigatron keluar. Dan juga Cloud, tampaknya Granger akan menjadi pilihan untuk Ransly Munker. Ya, tapi permasalahannya sekarang Bigatron Ispot udah punya jawaban terhadap Valir. Apakah memang Bigatron Ispot mengebiarkan Ararqiu mengambil Valirnya dan mengambil counternya yaitu Cloud. Karena Cloud dia nggak perlu ngedeket, dia punya mirror image, dia bisa langsung menuju ke arah Valir. Dan tentunya ini bakal menjadi sebuah PR tersendiri untuk Ararqiu. Ya, sebenernya butuh satu buah penjaga untuk Valir tersebut. I don't know, kayak gue masih belum bisa ngebaca sih, tapi kalau untuk tanker tampaknya agak susah. Terizla juga masih belum open, jadi kayak Terizla belum digunakan tapi mungkin bisa di band. Terizla kalau dipakai untuk sebagai supportnya enak juga sih. Ya, cukup enak dia bisa ngejagain, nge-zoning out tanpa butuh banyak item. Tapi wow, lebih memilih untuk membong Franko. Ya, Franko juga cukup enak sih bisa mengkait satu. Jadi ketika ada satu yang di de-adjustment, di counter balik dengan Ironhook, nggak masalah juga. Jadi bisa dibilang Ararqiu, mereka kekurangan hero lockdown. Tanpa adanya Franko, kajanya juga udah diambil oleh Biketron, Chow-nya juga udah nggak ada. Nah ini kalau menurut aku Minotaur juga enak juga sih kalau diambil Ararqiu. Karena crowd control-nya juga gede, jadi kayak tinggal ngaduk crowd control aja. Ya, betul sih. Jadi permainannya bakal sangat menarik dari kedua tim, Ararqiu. Membuang Harith sebagai gantinya, Biketron nipot masih kurang hero early damage. Ya, dia butuh meet-nya dan juga, Masha. Wow, Masha. Masha-nya nggak ada loh. Iya. Masha-nya lagi di rumah kayaknya. Ini Masha hero, Masha hero di pick, mereka mengambil dua hero yang belum pernah keluar di MPL. Kan baru diri Fempa, baru diri Fempa. Tapi kemarin di band juga kalau Pak Lim, tapi Masha nggak ada yang menyentuh sama sekali. Tapi kali ini Ararqiu membawa Masha ke pertarungan. Dan Lunox, diambil oleh Biketron bersama dengan tamu si lain. Yes, Gualdita juga enak banget sih untuk meng-counter beberapa skill dari Biketron Esports. So, ini Reksa Gumpkeon udah punya sisi yang besar, hero lock-nya ada. Dengan mini stun yang dimiliki oleh Liam. Dan juga mungkin Bouncing Ball bisa ngejagain sedikit pergerakan dari Thousand Pounder maybe. Yes, dan Tuturu juga udah menggunakan Granger-nya yang mana. Granger Bu, Granger. Granger, iya iya. Sama aja. Nah, ini pertama kalinya Tuturu pake Granger sih. Oh iya? Yes. Sebelumnya dia baru pake Cloud, T-Rod, Curry dan juga Kimmy. Oh, oke. Karena Tuturu juga belum terlalu banyak pemain di MPL Season 4. Dan kedua coach sudah turun. Nah, sempet vakum ya Tuturu? Iya, sempet vakum. Dan kini dia kembali bersama dengan Liam juga, Bilis juga baru muncul juga. Iya, sebetul banget. Tapi tidak ada Chow kali ini. Biasanya kalau Liamnya bisa pake Chow enak juga untuk melakukan inisiasi. Tapi saat lagi dia akan masuk, mana suaranya? VL Arena! Dan game pertama antara Biketron Esports melawan RRQ tentunya presented by Black Shark. Betul sekali. Dan kali ini Zoe telah menggunakan Lunox. Sementara Brass menggunakan Tamus. Akai sudah digunakan oleh VL. Weh, Exazor kajanya tadi. VL. Weh, weh, bravo dengan Tamusnya. Well, Billy mencoba mencuri dari jungle musuh kali ini. Sedikit agak terburu-buru. Tapi kalau berburu-buru juga gak apa-apa sih. Marsha punya speed yang lumayan besar untuk melakukan jungle. Ya, permainan dari Billy yang begitu sepatu dia sendirian. Dia bisa mencuri buff dengan sangat cepat. Yang gak diketabung oleh BTR. Tapi di sini juga RRQ bisa men-secure buff mereka tanpa ada gangguan dari BTR. Ya, kali ini menjagain lemon banget untuk mendapatkan level keempat dari lemon. Tapi di atas juga sedikit sengit tentunya. Tamus sedikit di pressure. Sementara di bawah cool buff bakal diambil dengan tenang oleh RRQ. Yap, sebenernya ini gak bakal ada kerusuhan yang begitu berarti. Dari BTR sendiri mereka at least nungguin dari Exazor-nya level 4. Ya, sama-sama nungguin level 4. Cuma bedanya yang satu core yang satu lagi support dari Exazor. So, kalau ada defense adjustment memang dengan adanya dakeneng dari Lunox bisa combo wombo yang langsung instant kill. Cuma permasalahannya untuk mana di early game seperti ini, Lunox agak boros sih. Ya, cukup sulit juga dan tapi Zulipis juga udah menengah buffnya lemon sudah bergerak fin pun maju ke arah depan. Bouncing ball di pop up tapi Trips masih bisa kaburkan, masih bisa membalas terkena stun dan semuanya memilih untuk mundur saja. Ya, sudah ada jarak diantara RRQ dan BTR, darkening dikeluarkan memang oleh Lunox tapi tidak bisa menggunakan chaos assault. Hanya satu kali saja tidak ada impact apapun tadi. Bouncing ball juga mencegah beberapa masuknya hero dari tim BTR. So, ini masih dipegang oleh RRQ, mereka langsung ke arah turtle, enak banget, Granger langsung menyusul tapi ada Thamuz dan juga Exazor tentunya. Yap, dan RRQ gak mau terlalu overcommit di sisi lain BTR, gak mau kasih gratis dari Tauter yang akan diambil oleh tim RRQ. Sangat mulus jalan RRQ untuk mendapatkan network kali ini tapi di bawah benar-benar space created banget, cloudnya sangat farming dengan jauh. Iya, ini masih tenang adem ayam tuturuh di arah Toplin bisa farming dengan enak, Billy pun iya, di arah midline lemonnya pun iya. BTR mereka udah mulai sedikit harap-harap semangat, mereka udah mulai pergerakan ke arah midline yang mana Exazor sudah mendapatkan level 4-nya. Iya, tapi Exazor tadi ngeliat di bus harusnya, karena waktu Finn masuk ke arah bus keliatan sedikit. Dan juga RRQ lagi-lagi dia mengincar mid, dia kayak mau gangguin farming dari Lunox biar gak farming terlalu jauh untuk miskin sekali ini. Iya, dan oh-oh sudah dikeluarkan siring toret dari Lemon, dia dapat teman-teman sedikit mencicil Exazor. Tinggal separoh HP dan tentunya akan sangat sulit untuk Exazor memberikan inisiasi. Terlalu low, Billy de la toplane buy wine dengan cloudnya tanpa ada gangguan. Oh, setanya. Setup yang sangat baik dengan number 12, tapi Dreams dengan unique and dance-nya mengusir pergerakan dari RRQ. Mencoba untuk maju lagi, tapi Finn pun mengurungkan niatnya. Ya, agak sedikit kecewa sekali dengan BTR, karena dia gampang buat terculik dengan Yuma 16 tadi. Dan juga Lunoxnya berhasil mendapatkan buff, walaupun tadi Granger sempat melakukan ultimate, tapi tidak mengenai siapa-siapa. Iya, dan ini ngebuat akhirnya ada first lot yang terjadi. Ya, sebetul sekali berhasil diambil juga gold buff-nya oleh Tuturu. Lagi-lagi network dipegang sekali oleh RRQ tentunya. Ini akan enak banget sih di mid-game-nya. Mid-game-nya kayak mulus banget uang dari core-core yang dimiliki oleh RRQ. Punya item lebih cepat, menaruh Kenneth bakal connect kali ini, Billy down. Dan juga lihat Yuma 16 bakal kena satu saja, Zoeybit. Pucok pun maju di sana, tapi cloudnya berlangsung takedown kembali oleh RRQ. Ya, mirror image yang kurang cepat, kurang cepat, sedikit lagi harusnya diambil sesama. Tapi ternyata tidak cukup baik penggunanya, tapi sayangnya itu pun masih gagal. Dan dari tim RRQ, mereka kayak gak fokus ke dalam tank-nya aja. Tapi dari branch-nya juga, dia memakan damage begitu besar. Ya, ini kayaknya RRQ pengen, kalau gue bisa ambil, ambil aja. Apa yang bisa gue ambil. Tapi kalau maksa, gak mau sama sekali terlihat. Dari tadi mereka cuma nge-pressure aja di area mid. Tapi lihat atasnya, Tuturu berhasil mendapatkan satu buah tarut sekarang. Tanpa adanya defense dari tim BTR yang mereka sedang melakukan gerakan di area bottom lane. Dan cukup lama mereka untuk merespon adanya pusing dilakukan oleh Tuturu, dia ada top lane. Tapi lagi-lagi, Tartul apakah bisa diamankan? Dan sudah ada Finn mencoba untuk menggawangi, tapi Hexazor-nya malahan yang tumbang. Terlebih dahulu, Tiren, Revenge, dan Rage yang sangat tepat membuat BTR-nya hilang. Dan wow, 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 wow. Brass, dancing duet hanya untuk farming saja membersihkan Minion. Tapi kita lihat terlalu risetnya tidak mengenai siapa-siapa. Finn harus monsik bal ke arah belakang, dua kena. Grassley, kan di ulti, apakah bisa kabur Finn-nya? Terkena Inferno dan harus takedown. Tapi stunnya ke arah Bravo berhasil diambilkan, tidak ternyata. Bravo masih bisa kabur dengan Rebellion. Ya, molten side dari Bravo begitu mengganggu membuat siapapun gak bisa lari dengan cepat tentunya. Dan backup dari RRQ pun gak sanggup untuk menyelamatkan Finn yang memang sangat-sangatkan. tapi Billy di bottom lane begitu sakit ditambah dengan damage dari lemon yang saat besar harus mengusir dreams dari bottom lane. Satu persatu, Tartt yang dimiliki oleh Bigotron hilang dan menyisankan outer Tartt saja kali ini. RRQ tampaknya akan bisa mendapatkan Tarttel yang ketiga tampaknya. Tarttel yang ketiga, Tarttel pertama, Tarttel kedua mereka gak ada gangguan sama sekali, objektifnya gak pernah digangguin dan malah BTR sekarang yang harus pelan-pelan, farmingnya hati-hati, mau ngelakuin gerakan juga tadi gagal pula, tapi dreams sudah ditemukan, apakah dreams sudah akan lift pop up? Yes, dreams pun harus tumbang. Kombo yang sangat enak, shadow mask, driven adjustment ke depan, tapi tidak bisa mendapatkan siapapun, malah dibalikin blessing juga di area belakang, dapet-dapet oleh tutur, tapi branch mau satu, bisa dapet satu kali ini ada satu fin, yaitu 2016, belum bisa mendapatkan nya. Finnya apakah masih bisa selamat, masih bisa labur dan pertukarannya adalah 3, untuk satu, mengorbankan lemon, tapi di sisi lain, inisiasi dari BTR, ketika ada di main judgement, mungkin follow up nya terlalu terlambat pula, jadi gak ke burst, tuturunya masih bisa selamat, masih bisa kabur dan tuh. Padahal dari Hexasur dia udah tau, dia fokusin tutur, tapi positioning dari temen-temennya begitu jauh, sehingga tutur masih bisa selamat, malahan lemon yang harus memakan blessing duet dari branch pun, yang malahan harus tumbang. Begitu defense adjustment nya connect, defense sonata nya langsung keluar juga dari tutur, jadi makanya langsung darahnya ilang banyak banget dari Hexasur, ini kayak BTR mau ngunci siapa juga bingung, karena semuanya ada disana, apalagi tadi bouncing ball nya langsung ngarah ke arah cloud, kayak bayangan mirror image nya itu dijagain banget sama Liam dan juga sama Finn tadi. Saling memback up dengan sangat baik disini tim ArarQ, di arah top lane mereka udah mendapatkan pick off yang sangat berarti tentunya, melakukan push tanpa ragu. Ini dia Finn sudah kembali lagi mengecek melakukan cek 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 di push kali ini, Finn apa yang akan dia lakukan, karena para pemain dari bigotron gak ada yang berani maju sama sekali. Yes, mereka berhati-hati malahan mencoba untuk mengambil push, tapi apakah itu akan aman karena ArarQ sudah terlihat ke arah 2, hanya sisa satu. Hanya sisa satu. Hanya sisa satu. Fallen lantainya hilang dan ini pun Dari V zeker akan masuk, ini Vitor pun akan meledak dan wow Dreamnya mencoba melawan inisiasi kah, tapi belum ada deh Miss Diller berada di dekatnya. Itu tuh turu bener-bener Flicker kedepan ingin mendapatkan maniac, tapi malah hilang dan Bravo berhasil mendapatkan killnya, dan ini berarti ssssss, agak sedikit ini, nafsu banget ya, nafsu banget sih dia. 2 Touret coy. 2 Touret hancur sekarang. On fire, on fire ceritanya. Ya tapi inget Lord sebentar lagi hadir, jangan ada mistake, BTR mungkin ada chance untuk melakukan stealth. Ini dia replaynya tadi nomor blast, rage dan juga revenge yang dipelukarkan oleh Kufra langsung masuk begitu aja. Ya mungkin dari tim BTR juga mereka gak ada hero yang ngebuka map terlebih dahulu. Mereka bergerak ke arah buff dan ngebuat akhirnya udah ngeliat, wah itu disitu ayo kita gas wall dan ternyata setup dari RRQ itu masuk semua. Apalagi itu ganggang sempit. Yang mana dari tim BTR juga mau kabur kemana gak akan bisa, semuanya harus makan CC dari tim RRQ dan kali ini Lordnya sudah hadir di line of down. Tapi tadi kalau kita lihat replaynya ya, itu darahnya Cloud 40% satu hit sama Tuturu. Wow, begitu besar damage dari Tuturu. Iya dia udah level 14 masalahnya, branchnya baru level 11. Sementara dreams baru saja mencuri gold buffnya dari Marsha. Marsha, hero Marsha maksudnya. Iya. Takutnya loh. Gak ada woy, bener-bener. Takutnya loh bener-bener. Ini mungkin kejutan yang dibilang Pak Ape ya, ini bener-bener mengejutkan sih. Ada Marsha gitu di armi ya. Ada Marsha, iya bener juga sih. Surprise. Surprise banget sih. Tapi Lord sudah ada kali ini, apakah RRQ ingin mengambil Lord? Karena kalau ngambil Lord juga agak risk kan. Dia harus menculik satu dulu, agar mudah. Tapi kita lihat thousand pounder dreams mengunci kali ini. Bong simbol dikeluarkan tapi dia harus down. Dari Finn yang masih ada immortality. Mortality masih bisa selamat. Yes. Tapi do-do-do-do blessnya gak mengenai siapa pun malah dibandingin oleh tim RRQ. Finn masih hidup dan lihat disini tidak berhasil diambil blessing, sudah dikeluarkan. Mirror image ke belakang Kak. Brunch sedikit mirror image tapi ditungguin sama Lemon. Wow, permainan tim dari RRQ mereka tahu tugasnya masing-masing. Dan itu bayangannya ditungguin oleh RRQ. Oke biarin dia mau lari kemana pun yang pastinya dia bakal kembali ke mirror image-nya. Dan benar sekali sesuai dugaan. RRQ mendapatkan kill yang sangat berlari tanpa adanya Cloud. Tentunya bakal sangat mudah. Oh, tanya baik dari Liam. Biar langsung dari Sonata. Mencoba mengejar dreams kan? Enggak ternyata. Mau di penjudgment terkenasan Pak. Kalah cepat jempolnya. Iya. Dan ini ngebuat RRQ makin percaya diri lagi. Biar over dan sudah di pop up. Hexazor menggeret seorang Finta. Tapi ada nomin belas setup dari Liam. Di era Balangun. Dreams harus kebingungan. Dan turret-nya, base turret-nya akan meledak ke saat lagi. Semua yang mencoba untuk mengusir. Dan ini dia game pertama untuk tim RRQ. Ini dia badang yang feminim. Marsha benar-benar menggerogoti Lord dan juga base-nya di hit solo sendiri.